Halo, ketemu lagi dengan Pak Wisnu Kali ini kita akan membahas soal tentang gaya Lorenz Sebuah positron Positron itu muatannya positif ya Jadi positron itu muatannya positif Positron Itu muatannya positif Yang bermuatan 1,6 kali 10 Pangkat min 19 Jadi keynya itu sama dengan 1,6 kali 10 Pangkat min Pangkat min 19 Kolom Bergerak dengan kecepatan Kecepatan V V nya 5 kali 10 Pangkat 5 Bukan 10 105 ya Meter per sekon Melalui medan magnet sebesar 0,8 Berarti B ya Medan magnet 0,8 Tesla Arahnya silang Silang itu Artinya Masuk bidang Oke Yang jawab Yang jawab Oke Yang A Karena yang ditanya gaya Lorenz Besarnya F sama dengan B B Ki V Sin Theta Theta ini adalah sudut antara B dan V Karena sudutnya 90 Saya ingin dekat Sehingga kita bisa tulis B Ki V saja Kita masukkan ya B nya itu 0,8 G nya 1,6 Kali 10 Pangkat Min 19 Kemudian V nya 5 kali 10 Pangkat 5 Berapa ini 0,8 1,5 40 4 3 16 24 64 6,4 Kali 10 Pangkat Min 19 Plus 5 Min 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 14 Newton Nah Sudah ketemu Besarnya Gaya Kolom Yaitu 6,4 Kali 10 Pangkat Min 14 Newton Lalu Kemudian Bagaimana Kita menentukan Arahnya Kita pakai Bantuan Koordinat Cartesius Ya Kita gambar Itu Y Ini Y Positif Dan Yang kebawah Y Negatif Yang kekanan X Positif Yang kekiri X Negatif Kemudian Kita punya Yang Masuk Bidang Sana Ini Adalah Z Z Negatif Yang keluar Bidang Z Positif Oke Kita lihat Positron Itu V nya Ke arah Atas Y Positif Ke atas Ini V nya Kemudian B Masuk Bidang Z Negatif Ini B nya Sehingga Otomatis Kita tahu Kalau F B V Berarti Karena V nya Itu Positron Kita Searah Dengan Arah Gerak Positron V Ke atas B Masuk Bidang Sehingga Gayanya Ke kiri Gaya Ke kiri Alias Kesumbuh X Negatif Begitu Jadi Jawaban Yang B Adalah Ke Kiri Atau Sungguh X Negatif Demikian Pembahasan Soal Gaya Lorenz Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Share Terima Kasih